Kalau engkau merasa sakit hati karena orang lain gak balas kebaikanmu, lupa akan kebaikanmu, nanti terhapus, sayang amalan-amalan itu Apalagi kau ungkit-ungkit menyakiti hati orang yang telah kau beri bantuan, untuk apa? Allah lihat kok, apa yang kau lakukan, apa yang kau keluarkan, Allah tahu dan Allah balas lebih dari apa yang manusia bisa balas kepadamu Jadi kalau Allah yang balas, itu bisa lebih, bahkan kita terkaget-kaget dengan balasan-balasan Allah yang sangat luar biasa Kuncinya apa? Ikhlas, hanya ikhlas, yakin ketika kau bersedekah, kau yakin aku berinfak di jalanmu, wahai Allah Yakin kau akan dibantu oleh Allah, sebagaimana kau bantu hamba Allah yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasa'in ala umuri dunia wal din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in amabak Rabbishrahli saudari yasirli amri wahlu lukil tamil sani yafqawu qawli amin aminu rabbil alamin Baik, ibu-ibu yang saya hormati, hari ini tema kita adalah Apa tema kita? Dasyatnya keutamaan sadakkah, Masya Allah Masya Allah Baik, sebelum saya mulai dengan berbagai macam ayat-ayat Qur'an Hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan sadakkah atau kisah-kisah Saya mau ceritakan kepada ibu-ibu sekalian tentang apa yang terjadi kepada ibu saya Karena ini berkaitan dengan sadakkah, dengan tema kita pada hari ini Saya gak bisa untuk gak menceritakan kisah ibu saya Karena kejadian ini baru 4 bulan yang lalu Baru ketika kami haji kemarin Singkat cerita, ibu saya di ruang ICU selama 11 hari dengan ventilator koma Dikarenakan serangan jantung setelah melaksanakan ibadah haji Lalu dokter mengatakan ada 3 kemungkinan orang-orang di ICU Yang pertama adalah dia meninggal dunia Karena setiap detiknya itu kritikal, kritis ya Kondisi yang kritis Kedua, dia bisa bertahan tapi mungkin cacat atau dengan alam Gak sama kondisinya dengan yang kemarin sebelum serangan jantung Karena ibu saya sudah kehilangan nafas, tidak bernafas selama 5 menit Tubuhnya sudah dingin dan pucat Kemudian yang ketiga, dengan kajeban Allah bisa sembuh tiba-tiba Kata dokter-dokter ini Setelah 11 hari dengan kondisi yang koma Akhirnya dokter meminta saya untuk bersiap-siap akan apapun yang terjadi Adik-adik juga sudah beli tiket untuk datang ke Mekah Kalau terjadi apa-apa, semua orang juga sudah mengatakan Sudahlah ibumu sudah dapat haji yang mabrur Insyaallah didoakan jutaan orang bersiap-siap untuk kemungkinan yang terburuk Namun dokter mengatakan ada satu hal yang kamu bisa lakukan Beberapa dokter mengatakan tentu saja selain Qiyamulayil berdoa kepada Allah SWT Beliau mengatakan banyak-banyak bersodakoh Kata beliau Kata para dokter-dokter ini dan para perawat di sana Mereka mengatakan banyak kejadian di dalam ASU itu bisa seperti berubah begitu saja Mendedak tiba-tiba sembuh Ketika kita salah satunya melakukan sodakoh untuk orang lain Bantu orang lain Maka Allah akan membantu dirimu Maka selain kemulayil, selain doa, selain Quran Salah satu yang dilakukan adalah sodakoh Gak apa-apa teman-teman sekalian kita sodakoh mengharapkan pertolongan dari Allah Gak ada masalah Rasulullah ingatkan kalau kita membantu orang lain Atau mengurangi kesulitan orang lain Allah pun akan mengurangi kesulitan kita insyaallah Jadi sodakoh amal soleh sebagai perantara Agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah SWT Baik, itu kisah tentang ibu saya Ibu saya sekarang dalam keadaan sehat Alhamdulillah Sesuatu yang menjadi cerita yang sangat ajaib Bagi banyak orang termusuk para dokter Dan setelah ibu saya keluar dari ICU Dokter minta saya untuk sujud syukur di dalam ruang ICU Karena mereka pun tidak menyangka ibu saya bisa sembuh Tiba-tiba begitu saja Alhamdulillah Tentu dengan proses sampai sekarang menjadi lebih baik Baik, saya mau cerita tentang sedekah teman-teman sekalian Sedekah ini hanya bisa terasa untuk orang-orang yang yakin Tapi kalau kita berhitung dengan hitungan manusia Kita ngeluarin duit segini, sekian Ya pasti duit kita habis Itu hitungan-hitungan manusia Tapi kalau hitungannya Allah dengan janji-janji Allah Kita terkaget-kaget sendiri Balasan Allah lebih besar dibanding dengan itu Saya mau cerita diri saya sendiri boleh ya bu Tujuh tahun ini saya banyak menghabiskan waktu Saya pikir sebagian besar hidup saya bersama dengan Pesantren Tafid Mas Kenul Hufat Pesantren Tafid Mas Kenul Hufat ini diawali dari rumah Quran Yang tujuannya adalah untuk amal jariyah Karena ngerasa bahwa kalau mengandalkan amal diri sendiri Mungkin bisa, mungkin tidak cukup, mungkin tidak diterima oleh Allah Karena mungkin tidak khusyuk, tidak ada lah Jadi saya perlu pertolongan orang lain untuk menolong saya di hari akhir Seperti teman-teman yang sekarang tinggal di rumah Tafid Pasti para pendirinya atau ibu-ibu majelis kakrinnya juga mengharapkan amal jariyah Begitu pula dengan saya Maka setelah tujuh tahun Pesantren ini berdiri dari rumah Quran Kemudian jadi Pesantren Kita fokus memberikan full beasiswa untuk anak-anak di seluruh Indonesia Sekarang alumni sudah 800 seorang bu, para kufat, para penghafal Quran Mereka setelah belajar dengan beasiswa Mereka harus kembali mengajarkan kembali ke seluruh pelosok-pelosok Atau kami kirim ke berbagai macam negara Tahun ini kami kirim ke Jepang, ke Jordan untuk mengajarkan Quran Ke seluruh penjuru negeri atau bahkan keluar Apa yang saya rasakan ya ibu-ibu sekalian Dulu sebelum adanya Pesantren Tafis Muskel Fatiha Saya sudah berdakwah memang Tapi saya juga waktu saya banyak untuk bekerja Bekerja dalam artian ya saya main film, saya main sinetron, saya berbisnis Waktu saya sangat banyak untuk mengejar dunia Mendapatkan penghasilan dunia Itu betul karena kalau kita dapat harta kita bisa bantu da'wah Betul ya ibu-ibu sekalian Namun ketika 7 tahun belakangan ini Saya sibuk sekali Mungkin saya pikir 70% ya Pikiran saya, hati saya, jiwa saya, tenaga saya Saya serahkan kepada Pesantren Tafis ini Saya bekerja tetap Dengan pekerjaan yang lain, dengan berbisnis dan sebagainya Ada pekerjaan tapi saya gak sesibuk Dalam artian untuk bekerja dunia ini gak seperti dulu Yang saya rasakan adalah dulu Kalau saya bekerja Kalau saya bekerja 10 ya saya dapat duitnya 10 Teman-teman tahu apa yang terjadi saat ini? Saya kerja mungkin untuk dunia mungkin 3 mungkin diantara 10 itu Sisanya banyak untuk urusan-urusan Pesantren Tafis Maka Masya Allah yang saya rasakan Saya gak kekurangan ibu sekalian Tiba-tiba ada rezeki dari sana, dari sini, dari sana, dari sini Jadi kerja sedikit untuk dunia Tapi Allah tetap kasih saya cukup Jadi disini saya belajar bahwa kalau kita Banyak mengejar akhirat Insya Allah ya Tetap terus tidak melupakan dunia Tapi Allah cukupkan Itu yang saya rasakan dalam kehidupan saya Di Pesantren Tafis Mas Kamufat Kami memberikan full beasiswa Ibu tahu anak-anak saya sekolah semuanya di sekolah internasional Dan anak-anak saya pun diberikan beasiswa oleh pihak-pihak sekolah itu Saya gak pernah ditagih uang sekolah Jadi kadang-kadang saya bingung kenapa gak pernah ditagih uang sekolah Ketika saya datang ke administrasi dan sebagainya Mereka mengatakan anak-anaknya Bu Oki Dari Pak Ut sampai SMA Maka semuanya gratis Jadi istilahnya dalam tanda kutip Dalam tanda kutip Kita buang harta kita ke sana Allah kembalikan aja harta kita Tiba-tiba teman-teman sekalian Teman-teman tahu ibu saya selama 11 hari ICU di rumah sakit kota Mekah Berapa biaya yang dikeluarkan? Gratis Tidak ada 1% pun biaya yang dikeluarkan Karena mereka melayani seluruh jumlah umrah dan haji Jadi siapapun yang sakit gratis Coba ibu-ibu masuk ICU Berapa ratus juta yang harus dibayar Kalau di Indonesia ini misalnya Banyak sekali pertolongan-pertolongan Allah Sampai seorang teman berkata Apa yang sebenarnya engkau cari Dengan pesan tren tehfid ini Yang engkau jalankan Engkau sudah dapat uang dari pekerjaanmu yang lain Sudah dapat nama Sudah dapat yang lain-lain Kenapa masih mau sibuk-sibuk Menuruskan pesan tren tehfid ini Saya katakan Karena saya mendapat keberkahan Dari mengurusi hal-hal seperti ini Salah satu keberkahan yang saya rasakan adalah Itu tadi ibu Tiba-tiba sembuh saja Salah satu keberkahan yang saya rasakan adalah Ketika Allah takdirkan anak saya dengan pelayanan langka Yang banyak anak-anak kecil lain tidak bertahan Anak saya alhamdulillah dia sehat Sampai hari ini ibu sekalian Itu keberkahan Betul kan Itu keberkahan Berikutnya Teman saya mengatakan Ketika ibu saya dalam keadaan sakit Apa yang terjadi teman-teman semua Ibu saya dalam keadaan yang serangan jantung Semua hal tiba-tiba menjadi sebuah kebetulan Saya belum mulai ceramah Saya baru cerita ya ibu semua ya Jadi pada saat ibu saya serangan jantung Bertepatan saat itu pula dokter mengetuk kamar ibu saya Mengetuk kamar hotel Siapa yang kirimkan dokter tepat waktu Bertepatan dengan ibu saya serangan jantung Pada saat ibu saya mau dibawa ke rumah sakit Tiba-tiba dokter sudah mulai menggendong Tiba-tiba ada kursi roda di depan kamar ibu saya Tiba-tiba ada orang Mungkin bekas orang ya Tiba-tiba ditaruh di depan kamar saya Siapa yang taruh kursi roda itu Kecuali Allah SWT Ibu-ibu semua Teman-teman semua Orang-orang yang sudah kehilangan nafas Itu bekerja dengan menit Kalau sudah 7 menit ke atas Mungkin sudah tidak tertolong lagi Ibu-ibu tahu Rumah sakitnya letakkan di mana Di bawah lantai rumah Di bawah lantai kamar hotel kami Siapa yang taruh hotel rumah sakit itu Berada di lantai bawah Satu gedung di Zamzam Tower Di kota Mekah Sementara pada saat haji Orang-orang jutaan Kemudian jalanan macet Bayangin Kalau saya harus nyari taksi dulu Harus jalan dulu menuju ke rumah sakit Sudah menghabiskan mungkin 10 menit 15 menit Ibu saya tidak bisa tertolong Begitulah teman-teman sekarang Begitu banyak kebetulan 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 Sampai seorang teman berkata Sadar gak sih Apa yang terjadi pada ibu kamu Mungkin selama ini Kamu banyak melakukan hal-hal Baik di luar sana Yang kemudian Allah balas Dengan cara Allah mudahkan Semua sakit ibumu Menjadi Semuanya jalan yang mudah Dan kemudian sembuh Jadi teman-teman semua Kalian Yang ingin saya sampaikan adalah Semua kebaikan yang kita lakukan Apapun itu Akan kembali kepada diri kita Tenang aja Kata Allah Kebaikan yang kita lakukan Kembali untuk diri kita Kebaikan sebiji zarah Allah akan balas Keburukan sebiji zarah Allah juga akan balas Jadi jangan pernah Merasa Perbuatan baikmu Sedekahmu Siasya Enggak Mungkin gak dibalas Sama orang itu Yang kita berbuat baik Kepadanya Tapi Allah balas Lewat tangan-tangan orang lain Allah balas Lewat tiba-tiba Anakmu sembuh Dari sakit Dirimu sembuh Dari sakit Tiba-tiba Allah Lunasi hutangmu Tiba-tiba Kau bisa berangkat Omroh Gak perlu bayar Ada yang bayarin Misalnya Tiba-tiba rumah tangga Menjadi baik-baik saja Itu semua berkat Amal salihmu Salah satunya berkat Sodakwah Sodakwahmu Maka hari ini Izinkan saya teman-teman sekalian Untuk memotivasi kita Semakin kita Tidak berfikir Untuk bersodakwah Di jalan Allah Saya sampaikan Sabda Rasulullah S.A.W Beliau katakan Apakah engkau suka Hatimu menjadi lembut Dan engkau mendapatkan Keperluanmu Dikabulkan oleh Allah S.W.T Dicukupi oleh Allah S.W.T Maka kata Rasulullah Rahmatilah anak-anak yatim Usaplah kepalanya Berikanlah makanan Kepadanya Dari makananmu Artinya makanannya Jangan dibedain-bedain Beri makanan yang sama Meniscaya hatimu Akan menjadi lembut Dan kamu akan mendapatkan Hajatmu Keinginan Dalam surah Al-Munafiqun Ayat 10 Teman-teman sekalian Allah S.W.T Ingatkan Orang-orang yang sudah Meninggal dunia Mereka mengatakan Ya Rabb Kenapa engkau tidak Tunda kematianku Ya Allah Kalau engkau tunda Aku pasti sedekah Dan beramal sabih Jadi orang-orang yang meninggal dunia Itu penuh penyesalan Kenapa di dunia itu Engkau sedekah Dengan harta terbaik Sedekah bukan harta sisai Dari awal dapat uang Bukan harta sisa Setelah dibelanjakan kemana-mana Baru sisa sedekah Bukan dari awal dapat uang Sudah disisihkan Untuk bersedekah Dengan harta terbaik kita Orang-orang yang meninggal dunia Nyesel Ya Allah Kalau engkau tunda Ya Allah Al-Munafiqun Ayat 10 Pasti aku sedekah Ya Allah Pasti sedekah Saya mau ceritakan satu kisah Dari seorang sahabat Namanya Syahban Selalu sholat di masjid Bersama dengan Rasulullah Suatu ketika Rasul Tidak menemukan Syahban Di masjid Maka Rasul berjalan Ke rumah Syahban Jauh rumah Syahban Akhirnya Rasul menyadari Betapa luar biasanya Syahban Berjuang kalau ke masjid Karena rumahnya sangat jauh Ketika Rasul Mengetuk pintu rumahnya Syahban Teman-teman sekalian Pada saat itu Istri Syahban membuka pintu Dan menangis Tersuduh-seduh Ketika tahu Rasulullah yang datang Ke rumah Syahban Apa yang terjadi Kata Rasulullah Ya Rasulullah Syahban suamiku telah meninggal dunia Semalam Baru meninggal dunia Namun yang ingin saya tanyakan Ada beberapa hal Yang saya tidak mengerti Tentang apa yang diucapkan Menjelang akhir hayatnya Dia mengatakan yang pertama Kenapa tidak lebih jauh Kedua dia mengatakan Kenapa gak lebih banyak Yang ketiga Kenapa gak yang baru Apa maksudnya ya Rasulullah Rasul terus bertanya kepada Sang istri mengenai kebiasaan-kebiasaan Syahban Sampai akhirnya Rasulullah menemukan jawaban Orang yang sudah detik-detik meninggal dunia Digambarkan akan melihat syurga Melihat neraka Melihat balasan-balasan Allah Di hadapan matanya Maka ketika Syahban mengatakan Kenapa gak lebih jauh Karena Syahban selama ini berjalan kaki menuju ke masjid Dan Syahban sudah diberikan gambaran oleh Allah Akan pahala orang-orang yang berjalan menuju ke masjid Syahban menyesal Andai kan rumahku lebih jauh Setiap langkahku bernilai pahala Kenapa gak lebih jauh Kalau lebih jauh Pasti lebih banyak dapat pahalanya Jadi ada penyesalan di diri Syahban Kedua Syahban mengatakan Kenapa gak yang Kenapa gak lebih banyak Karena setiap hari Ternyata Syahban setiap pergi ke masjid Selama membawa bekal roti dari istrinya Dibagilah dua Satu untuk dia makan Satu untuk dia sedekahkan kepada orang-orang lain Ketika Syahban melihat gambaran Balasan amal-amal soleh yang dia lakukan Karena amal soleh tersebut Karena sodakoh tersebut Syahban menyesal Andaikan aku bisa kasih lebih banyak roti itu Lebih banyak sedekah itu Pasti pahalanya jadi lebih besar Jadi Syahban menyesal Kenapa cuma kasih setengah Kata Syahban Ketiga Syahban punya kebiasaan teman-teman sekalian Selalu membawa baju yang bagus Untuk sholat dihadapan Allah SWT Jadi beliau ganti baju Beliau pakai baju yang biasa Kemudian beliau pakai baju yang bagus-bagus ketika di masjid Dalam perjalanan kadang-kadang Kalau Syahban sering bertemu dengan orang-orang miskin Yang tidak berpakaian Berpakaian gusuh Dia kasih baju-baju yang sederhana itu Maka Syahban menyesal Kenapa aku tidak kasih baju-baju yang bagus Ketika aku tahu begitu besar pahala orang-orang yang bersedekah Itulah penyesalan seorang Syahban Yang sudah bersedekah Tapi merasa bukan sedekah terbaik yang dia berikan Maka mudah-mudahan ini juga menjadi kebiasaan bagi diri kita Sedekah itu bukan harta sisa Teman-teman sekalian Teman-teman ini ibu yang dihormati Yang disayangi oleh Allah SWT Ketahuilah semua barang-barangmu di rumah itu akan dihisap oleh Allah SWT Maka keluarkan yang tidak perlu Baju-bajumu yang kau katakan setiap kondangan Aku tidak punya baju misalnya Padahal bajunya banyak Kerudungnya banyak Mana yang tidak dipakai-pakai itu semua dihisap oleh Allah Jangan jadi orang-orang yang berhambur-hambur kasih Beli baju baru satu keluarin Baju yang lama Beli baju baru keluarin baju yang lama Jangan numpuk-numpuk Semua koleksi-koleksi Apapun itu kalau tidak dipakai Berikan kepada orang lain Makanan daripada mubazir basi Berikan kepada orang lain Begitu teman-teman sekalian Kisah mengenai seorang Syahban Maka hari ini izinkan saya menyampaikan Keutamaan-keutamaan orang-orang yang bersedekah Hidup ini bukan hanya sekadar Hablu minallah teman-teman sekalian Tapi juga Hablu minallah Baik Apakah keutamaan-keutamaan sedekah Yang pertama tentu saja sedekah adalah Amalan-amalan yang utama Kata Rasulullah Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah Hendaknya kita kalau punya harta Lebih baik kita yang mentraktir Daripada kita yang ditraktir Jadilah orang-orang yang hobi mentraktir orang Rebutan kalau mau bayar makanan itu Rebutan kita teman-teman sekalian Itu keutamaan amal yang luar biasa Ingat apa kata Rasul Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah Kalau bisa terak itu sedekah makanan Masya Allah Ayah saya mengajarkan kepada kami Anak-anaknya Kenyangkan perut-perut orang Kenyangkan perut-perut orang Mungkin dengan makanan itu dia jadi kuat Untuk dia bekerja Bekerjanya menjadi sebuah jihad di jalan Allah Kau dapat pahalanya Dengan kenyang itu badannya bertenaga Untuk menghafalkan Quran Kau dapat pahalanya Jadi ingat bahwa keutamaan sedekah Sedekah adalah amalan yang utama Sedina Umar bin Khattab berkata Sesungguhnya amalan-amalan itu Saling membanggakan diri satu sama lain Maka sedekah pun berkata Kepada amalan-amalan lainnya Kata sedekah Akulah yang paling utama diantara kalian Ingat Islam itu ada Hablu minallah Ada Hablu minannas Tidak hanya sekedar hubungan kita Dengan Allah lewat ibadah Tapi juga lewat sedekah Hablu minannas Kedua Ternyata sedekah itu bisa melindungi kita Dari bencana Jadi kalau sakit Kalau aku sedekah Memang begitu caranya Ternyata Bisa melindungi dari bencana Ulama mengatakan Sesungguhnya sedekah Bisa memberikan pengaruh Yang sangat menakjubkan Dan bisa menolak Berbagai macam bencana Sekalipun pelakunya Adalah orang pendosa Volim Atau bahkan kafir Tidak beriman kepada Allah Allah akan menghilangkan Berbagai macam bencana Tersebut dengan perantara sedekah Misalnya Ibu sakit Harusnya sakitnya lebih parah Cuma karena terbiasa sedekah Sakitnya Allah buat gak parah Itu bisa teman-teman semua Atau teman-teman di jalan raya Teman-teman ketabrak mobil Atau ketabrak motor Misalnya Tapi lecet Harusnya mungkin udah terguling-guling Namun dikarenakan sodakwah Yang selama ini engkau keluarkan Yang tidak engkau sadari Hanya membuatmu lecet sedikit saja Jadi kalau kita terkena sesuatu Alhamdulillah Alakulihara Segala puji bagi Allah Untuk semua keadaan Harusnya mungkin lebih berat Tapi karena amal salih Sedekah yang kau berikan Menjadi ringan Hujan yang kau dapati Jadi ternyata Keutamaan sodakwah adalah Melindungi diri dari bencana Ketiga Teman-teman sekalian Keutamaan sodakwah Berlipat ganda Pahala Dan berlipat ganda Rezekinya Gak ada ceritanya Orang sedekah Kemudian jatuh miskin Gak mungkin Gak mungkin Nanti saya ceritakan kisah-kisahnya Dalam Al-Baqarah 261 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udhu billahi minasyayib Bhanurajim Dalam Al-Baqarah 261 Allah yang janji Masa gak percaya Sama janji Allah Perumpamaan orang-orang Yang berinfak Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Serupa dengan sebutir benih Yang menumbuhkan Tujuh bulir Pada tiap-tiap bulir Ada seratus biji Allah lipat gandakan Sampai tujuh ratus Kali lipat Teman-teman semua Allah maha Luas lagi maha Maha tahul Ya Keempat Apa keutamaan sedekah Bisa menghapus dosa-dosamu Dan menghapus Kesalahan-kesalahanmu Menghapus Maksiat yang engkau lakukan Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis Surat Ahmad Bersedekahlah kalian Meskipun hanya dengan Sebiji kurma Sebab sedekah Mampu memenuhi kebutuhan Orang-orang yang kelaparan Dan memadamkan kesalahan Sebagaimana api Air memadamkan api Jadi keutamaan Orang-orang sedekah Akan terhapus Dosa-dosanya Kalau mau bertobat kepada Allah Dan dosa-dosa kita Salah satunya Adalah dengan Sedekah Kelima Ternyata sedekah Bisa membuat harta Terus berkembang Makanya kalau saya tanya Pada pembisnis-pembisnis Teman-teman saya Yang hebat-hebat Yang sukses Yang kaya raya Ketika saya tanya Apa sih rahasia bisnis sukses Salah satunya adalah Sedekah Ya enggak Disini ibu yang punya Uangnya banyak Coba Apa rahasia ibu Tetap banyak uangnya Sedekah Dalam surah sabah 39 Kata Allah Dan barang Apa saja yang kamu infakkan Bersaya Allah akan Menggantinya Sabah 39 Allah janji Apapun yang kamu infakkan Allah akan Menggantinya Apa kata Rasulullah S.A.W Sesungguhnya Allah akan mengembangkan Sedekah Kurma Atau sepotong makanan Dari seseorang diantara kalian Sebagaimana seseorang Diantara kalian Memelihara anak huda Atau anak unta Sehingga sedekah tersebut Menjadi besar Besar Seperti bukit ufuk Allah mengembangkannya Allah melipat Gandakannya Pahalanya Maupun rezekinya Apapun itu Keberkahan Keberkahan itu Bertambah kebaikan Keenam Apa keutamaan orang bersedekah Melapangkan jalan Menuju ke syurga Orang-orang sedekah itu Melapangkan jalan Menuju ke syurga Dalini dalam surah Aliyah Amran ayat 133 Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala Bersegeralah kamu Kepada akunan dari Tuhanmu Yang luasnya seluas Langit dan bumi Yang disediakan Bagi orang-orang yang bertakwa Siapa mereka orang bertakwa itu Aliyah Amran 134 Dilanjutkan Orang-orang bertakwa itu Yang mendapatkan syurga Orang-orang yang menginfakkan Hartanya Baik di waktu lapang Maupun di waktu sempit Ada uang banyak Dia sedekah Uangnya sedikit Tetap sedekah Walaupun sedikit Jadi kata Rasul Kata Allah subhanahu wa ta'ala Orang bertakwa itu Yang mendapatkan syurga Salah satunya adalah Mereka yang berinfak Di waktu lapang Maupun di waktu sempit Yang sedekah itu Bukan orang-orang yang mampu Tapi orang-orang yang mau Betapa banyak orang mampu Kayak raya Tapi pelitnya minta ampun Bisa boros untuk beli Barang-barang mewah Barang-barang branded Tapi di lirat untuk sedekah Masih guru ngajiknya Misalnya yang kesulitan Pelitnya minta ampun Padahal harta yang sebenarnya Ada pada dirimu Adalah harta yang kau sedangkohkan Teman-teman semua Engkau sedang berniaga Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah akan melipat Gendakan harta-hartamu itu Berikutnya Kata Rasulullah apa Buatlah penghalang Antara dirimu Dan api neraka Walaupun dengan Separuh Butir kurma Bagaimana Islam ini Mengajarkan sedekah 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 Kau peduli dengan Nafif saudaramu yang lain Kau lagi masak Banyakkan kuahnya Tapi jangan kuah juga Maksudnya dagingnya juga Banyakin ya bu Kirim ke tetangga Jangan kita bilang Kata Rasul Banyakin kuahnya Kita kasih kuahnya aja gitu Ya Banyakin dagingnya juga Berikan kepada tetangga Jangan sampai ada tetangga kita Yang kelaparan Lihat kanan-kiri kita Ketujuh Keutamaan sedekah Adalah sedekah menjadi Bukti keimanan kita Kata Rasulullah Subhanahu wa ta'ala Muslim sedekah menjadi Bukti Bukti apa Bukti keimanan Rasulullah ingatkan Teman-teman sekalian Sifat iman Dan kikir Telit Tidak akan berkumpul Dalam hati Seseorang selama-lamanya Iman dan kikir itu Gak ketemu Teman-teman semua Gak ketemu Dalam surah Ali Amran ayat 9 2 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman yang artinya Kamu sekali-kali Belum sampai Kepada kebaikan Yang sempurna Sebelum kamu Menginfakan Sebagian harta Yang paling Kamu cintai Allah gak katakan Harta sisa Ya teman-teman semua Kata Allah Kamu sekali-kali Tidak akan sampai Kepada kebaikan Yang sempurna Sebelum kamu Menginfakan Harta yang paling Kamu cintai Dan apa saja Yang kamu infakan Sesungguhnya Allah mengetahuinya Sedekah itu Bukan nominal Ya teman-teman sekalian Misalnya Seorang pemulung Misalnya Dalam sebulan Dia dapat Misalnya Satu juta rupiah Lalu dia sedekah Seratus ribu Seratus ribu Seratus ribu itu adalah Uang yang besar Buat dia Karena gajinya Satu juta Misalnya Satu bulan Satu sisi Pengusaha Yang miliaran Penghasilan Dalam sebulan Dia kasih Satu juta Misalnya Secara nominal Gedean Yang miliaran Yang miliaran Ini Karena sedekah Satu juta Tapi kalau kita Lihat Sebenarnya Yang lebih besar Adalah Sang Pemulung ini Ketika bersedekah Dia berikan Hartanya Lebih banyak Satu per sepuluh Dia berikan Hartanya Lebih banyak Untuk sedekah Di jalan Allah Allah Lihat keikhlasanmu Dalam bersedekah Di hadapan Allah Kedelapan Orang-orang yang bersedekah Dia mendapat Penalungan Di padang Mahsyar Teman-teman tahu Setelah kita hidup Di dunia Kita masuk Alam kubur Setelah masuk Alam kubur Kita dibangkitkan Masuk ke padang Mahsyar Di dalam padang Mahsyar itu Teman-teman semua Ada tujuh golongan Orang yang akan Allah naungi Pada saat itu Matahari terletak Di atas kepala kita Ya Allah Kita dalam keadaan Kelanjang Tak berpakaian Kita menunggu Berharap-harap Cemas nasib saya Ini kemana Ya Allah Namun Untuk tujuh golongan Orang Siapa dia? Pemimpin yang adil Pemuda-pemudi Berzina Dia katakan Aku takut kepada Allah Mencintai dan meninggalkan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi Orang-orang yang mencintai Masjid Gemar Memakmurkan masjid Gemar pada masjid Kenapa orang-orang Yang sedekah Dillah ikhlas Karena Allah Dan ketujuh orang-orang Yang mengalirkan Air matanya Karena cinta Dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dilan kesendirian Orang-orang ini Mendapatkan pertolongan Di padang Mahsyar Yang termasuk apa tadi? Orang-orang yang bersedekah Orang-orang yang bersedekah Ikhlas Lillah karena Allah Hati-hati Sedekah yang kita lakukan Mesti ikhlas Kalau enggak Nanti di hari akhir Allah akan bilang Engkau Apa yang kau lakukan? Kata orang pertama Saya mati syahid Ya Allah Kata Allah bohong Engkau mati syahid Supaya engkau dipuji-puji manusia Kau orang ini masuk ke neraka Orang kedua Saya banyak sadakah Kata Allah bohong Engkau sadakah Supaya ingin dihormati oleh manusia Supaya engkau dapat kedudukan Di mata manusia Supaya engkau terhormat Engkau bukan melakukannya Lillah karenaku Justru karena sadakahnya ini Dimasukkanlah dia Kedalam nerakanya Allah Orang ketiga Saya baca Qur'annya Allah Belajar Qur'an Bohong Engkau ini belajar Qur'an Supaya dipuji-puji Suara yang memerdu Supaya engkau disebut Sebagai orang berilmu Maka orang ini Yang menyangka dirinya Bisa masuk surat Karena amalan Qur'an Justru masuk ke dalam Neraka Kenapa? Engkau ikhlas Jadi kalau kita sedekah Engkau usah diungkit-ungkit Kalau kita sedekah sama orang Kita lupakan Tapi kalau orang berbuat baik Dan sedekah pada kita Kita inget Dan kita balas lebih baik Itu Jangan sampai kita katakan Oh saya yang buat kamu itu Bisa sekolah Saya yang sedekah Membesarkan kamu Menghidupi kamu Kalau enggak gara-gara saya Mungkin kamu udah jadi gelandangan Misalnya Sombong enggak kira-kira? Ibu tahu enggak Ibu tahu enggak Orang itu Yang ibu sekolahin itu Yang ibu bantu hidupnya itu Memang Allah takdirkan Jadi orang sukses kok Ada atau enggak ada ibu Dia ditakdirkan jadi orang sukses Ibu pun enggak Sudakoh sama dia Allah kirimkan orang lain Sudakoh untuk dia kok Karena takdirnya dia jadi sukses Jadi bukan dia sukses Karena bergantung pada Harta yang ibu sedekahkan Bukan Masjid ini Kalau bukan gara-gara saya Enggak bakal Mungkin nih masjid terbangun Menjadi seperti ini Saya kan yang sedekah atapnya Sedekah kelepas anginnya Sedekah semuanya Saya donatur yang paling utama Kok saya enggak disebut-sebut sih? Untuk apa teman-teman semua? Kalau engkau enggak sedekah pun Allah kirim orang lain Karena masjid ini takdirnya memang Menjadi bangunan yang indah Seperti ini Kalau engkau merasa sakit hati Karena orang lain enggak bales Kebaikanmu Lupa akan kebaikanmu Nanti terhapus Sayang amalan-amalan itu Apalagi kau ungkit-ungkit Menyakiti hati orang yang telah Kau beri bantuan Untuk apa? Allah lihat kok Apa yang kau lakukan Apa yang kau keluarkan Allah tahu dan Allah bales lebih dari apa Yang manusia bisa bales kepadamu Percaya enggak ibu sekalian? Kalau saya boleh milih Misalnya nih Saya berbuat kebaikan Misalnya ya ibu ya contoh Kemudian orang itu Balas kebaikan membuat saya Enggak ada artinya dibanding Allah balas kebaikan Saya misalnya Dengan menyembuhkan ibu saya Yang dalam kondisi seperti itu Ya enggak teman-teman sih Jadi kalau Allah yang balas Itu bisa lebih Bahkan kita terkaget-kaget Dengan balasan-balasan Allah Yang sangat luar biasa Kuncinya apa? Ikhlas Hanya ikhlas Yakin Ketika kau bersedekah Engkau yakin Aku berinfak di jalanmu Wahai Allah Yakin kau akan dibantu oleh Allah Sebagaimana kau bantu Hamba Allah yang lain Hilangkan pelit kikir itu Nggak usah ribut-ribut soal uang Dengan kakak, adik, orang tua Nggak usah teman-teman semua Masa Ya namanya uang ya Tiba-tiba Jadi bermusuhan Jadi saling membenci Orang bisa saling bunuh-membunuh loh Gara-gara uang teman-teman semua Jadi kita Justru kita yang memberi Kita yang memberi Insya Allah Menjadi amalan yang utama Terima kasih